Apa sebabnya? Babanan ibu yang dimulakan Allah Musibah itu Kita memahami musibah Musibah itu sebenarnya artinya Sesuatu yang terjadi Apapun yang terjadi itu adalah musibah Ashabayusibu Musibatan Apa yang terjadi itu adalah musibah Tapi kita lebih memahami Atau banyak difahami musibah dalam konteks Sesuatu yang terjadi Yang tidak menyenangkan kita Apapun bentuknya Babanan ibu yang dimulakan Allah Apa sebabnya? Banyak ulama kita mengatakan sebab Yang paling Pokok Yang paling dominan Dan sebab terbesar daripada terjadi musibah adalah Dosa dan maksiat Dosa dan maksiat Dosa dan maksiat Dosa dan maksiat yang kita lakukan Itulah penyebab terbesar Penyebab utama Daripada timbulnya musibah Daripada timbulnya musibah Apa bentuknya? Bermacam-macam Termasuk diantaranya Penguasa yang zalim Penguasa yang zalim Adalah musibah bagi kita semua Ibn Abbas Dosa dan maksiat yang kita lakukan Peparan ibu yang dimulakan Allah Orang-orang liberal Kaum liberal Tidak mengakui Dosa dan maksiat Menjadi penyebab Terjadinya musibah Kenapa? Sebab Dosa dan maksiat yang kita katakan Sebagai penyebab musibah Ini dalam Hitungan mereka Atau dalam pemahaman mereka Tidak termasuk Ilmu Jadi kalau kita mengatakan Musibah Maksiat dan dosa Sebagai penyebab Musibah Ini adalah ucapan yang tidak ilmiah Tidak ada dasarnya Kaum materialis Orang-orang liberal Dan orang-orang semacam mereka Memahami bahwa ilmu itu Sumbernya hanya dua Yang pertama Logika atau akal Yang kedua Adalah indera Jadi kalau kita katakan Dosa dan maksiat Menjadi penyebab musibah Itu tidak masuk akal Dan tidak ada Sebab akibatnya Ya Bapak dan ibu yang dimulakan Allah Seduluh pernah saya sampaikan Tentang masalah ilmu Bahwa kita kaum muslimin Memahami dan meyakini Bahwa sumber ilmu itu dua Sumber ilmu itu tiga Selain akal Dan indera Juga adalah Apa yang disebut Alai para ulama Dengan istilah Khobar sadiq Khobar sadiq itu Terjemahannya Berita yang benar Dalam hal ini Berita yang benar itu Adalah wahyu Wujud konkretnya Adalah Al-Quran Dan sabda Rasulullah S.A.W Kalau materialis Orang-orang liberal Tidak mau menjadikan Wahyu sebagai sumber ilmu Ini sumber ilmu itu cuma satu Sumber ilmu itu dua Yang pertama Yang pertama indera Yang kedua akal Indera itu sesuatu yang bisa dilihat Sesuatu yang bisa diraba Indrawi Akal Yang logis Menurut mereka Oleh karena itu Bapak dan Ibu Orang kaum materialis Atau orang liberal Ketika ditanya Bagaimana cara Menghindari musibah Mereka tidak punya Tidak punya solusi Sebagai contoh Sebagai contoh Bapaknya Ini sudah masuk Waktu israf Belum ya Belum Kita lanjutkan Banjir Bapaknya Musibah banjir Jadi musibah banjir itu Banjir itu terjadi Karena beberapa sebab Apa ampaknya Curah hujan yang tinggi Ya Daerah rasapan air sudah Tidak ada lagi Penebangan hutan liar Sampah Dan lain-lain Kemudian Saluran air Mampat dan lain sebagainya Itu sebab Sebab apa Itu yang disebut dengan Ilmu yang sumbernya adalah Indrawi Indera Yang bisa kita lihat Dan itu logis Masa akal Jadi cara Menghindarinya Jangan menebang Hutan Jangan dilakukan Penebangan hutan Secara liar Jangan buang Sampah sembarangan Disediakan Saluran-saluran air Dan lain sebagainya Caranya seperti itu Nah sekarang Bapak Ibu Contoh yang lain Musibah Gunung meletus Gunung meletus Atau gempa bumi Bagaimana cara menghindarinya Bagaimana cara kita menghindari Supaya gunung itu tidak meletus Tidak punya solusi mereka Tidak punya solusi Karena ilmunya Bersumber pada satu Logika Yang kedua Indra Kita kaum muslimin Orang-orang beriman Punya solusi Untuk menghindari musibah Apa? Jauhi maksiat Orang-orang liberal Dan kaum materialis Tidak meyakini Ini tidak ilmiah Jadi mengkaitkan musibah Dengan Dosa dan maksiat Itu sama sekali Tidak ilmiah Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah Inilah faham sekuler Yang sudah masuk Kedalam kurikulum kita Bapak dan Ibu silakan Periksa buku Anak-anak kita Yang sekolah di SD Atau SMP Buku IPS Masalah apa? Masalah alam Kalau tidak salah Di geografi Tentang bencana Atau fenomena alam Silakan baca Sebab-sebab Terjadinya Banjir Seperti yang tadi Saya sebutkan Tidak pernah Buku kita menyebutkan Salah satu sebab Terjadinya Bencana banjir Adalah dosa Dan maksiat Tidak kita temukan Kenapa? Kurikulum kita Bapak Ibu Setelah terpapar Faham materialisme Sekularisme Yang menjauhkan Ilmu dari agama Memisahkan ilmu Dari agama Agama itu Bukan ilmu Quran Bukan ilmu Sabda Rasulullah S.A.W. Bukan ilmu Ini berbahaya Sangat berbahaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jadi Dosa dan maksiat Adalah salah satu Sebab terbesar Dan sebab utama Terjadinya Musibah Yang melanda Umat manusia Disebutkan oleh Allah Dalam surat An-Nisa Ma'asobaka Telah nampak kerusakan Kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah Merasakan kepada mereka Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali Ke jalan yang benar Al-Fasad Kerusakan Disebabkan Kerusakan di lautan Dan di daratan Disebabkan Kerana dosa-dosa Dan maksiat Yang kita lakukan Kemudian di ayat lain Apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh Perbuatan tanganmu Maksiat yang kamu lakukan Terakhir Ayat Walau anna ahlal qura Amanu Wattakaw Lafatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal ardi Walakin Kazzabu Faakhaznahum Bima Kanu Yaksibun Jika Sekiranya Penduduk suatu negeri Amanu Wattakaw Beriman Dan bertakwa Maka Akan kami Limpahkan Kepada mereka Barakat Banyak keberkahan Dari langit Dan dari bumi Walakin Kazzabu Akan tetapi mereka Kazzabu Mendustakan Mereka Khyanat Berbuat maksiat Berbuat dosa Faakhaznahum Maka kami Siksa mereka Kami turunkan siksaan Azab Balak Bencana Kepada mereka Apa sebab Bima Kanu Yaksibun Disebabkan Karena perbuatan Yang mereka Lakukan Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah Ini beberapa Ayat yang Menjelaskan Kepada kita Bahwa Dosa dan Maksiat Merupakan Penyebab Terbesar Dan penyebab Utama Terjadinya Musibah Bencana Yang terjadi Di buka Bumi Ini Oleh karena itu Marilah kita Bersama-sama Istighfar Meman ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Allah Limpahkan Kepada kita Rahmat Karunia Dan Barakah Kepada kita Semua Bapak dan Ibu Yang mulakan Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Kita lanjutkan Lagi Nanti Sabtu depan Tema ini Masih belum Selesai Kita cukup dulu Subhanahu Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh